Terus apa yang ngebuat Bapak pengen ngebantu Pak Ulrich gitu Pak? Ya sehari-hari dia tidur sini, kenapa dia diusir sama keluarga? Dan disini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga buat Iki, karena disini kita bisa melihat bahwa seberbagi itu bisa dengan cara apa saja, yang penting salah satunya adalah niat, ikhlas, dan juga yakin yang membantu. Sekarang boleh tahu, udah berapa lama tinggal disini Pak Ulrich? Pak Ulrich ada setahun lebih lah. Setahun lebih udah tinggal disini. Nah itu, Pak Ulrich, ada yang cari. Silahkan, kenalin ini. Halo Bapak, kenalin Iki, Pak Ulrich. Ya saya mohon pamit Pak. Oh iya boleh, boleh. Bapak mau kemana? Saya mau ada kerjaan lain, lokal lain gitu ya. Makasih Pak sebelumnya ya Pak ya. Boleh ngobrol-ngobrol sebelumnya Pak? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu tadi barusan habis dari mana? Sampah, sebagian sampah, urus, nyapu, ke belakang. Manter gas juga katanya biasanya ya. Pertama kali Iki bertemu dengan Pak Ulrich, Iki cukup prihatin, karena Iki melihat dari latar belakangnya seperti apa, dan juga apa yang sudah diceritakan oleh Pak Ulrich tentang Pak Ulrich. Setiap hari emang kayak gini berarti Bapak kerjaan? Kalau Bapak setiap hari kerjaan kayak gini, maaf ya, dikasih uang atau nggak? Kadang ada yang ngasih, kadang ada yang ngasih, kadang juga nggak. Dulu kerja di pabrik. Dulu kerja di pabrik sebagai apa? Kupir. Tapi sekarang masih bisa, kupir rumah masih bisa. Terus di sini tuh, maaf, nyewa atau bener-bener dikasih? Kepel, kayaknya. Berarti bener-bener dikasih tempat aja ya? Maaf ya Pak, kenapa bisa ditinggal di sini tuh, apa nggak punya rumah atau gimana ceritanya? Rumah dijual mana? Terus, maaf, istri Bapak kemana? Kawin lagi, Pak. Kawin lagi itu bilang ke Bapak atau nggak? Nggak. Jadi tiba-tiba tahu dari orang? Tahu, dari orang terus melihat sendiri ke mata. Nah, respon anak-anak di saat istri kawin lagi gimana? Dia mau ngelukong. Iki nggak kebayang betapa kesepiannya Bapak Urip karena harus ditinggalkan oleh anak-anaknya dan juga istrinya. Apa yang ngebuat anak-anak Bapak jadi ngejauh ke Bapak Teng? Kenapa? Nggak tahu, Pak. Padahal selama ini Bapak kerja buat mereka gitu? Iya. Terus pas Bapak pindah ke sini nih, anak-anak tahu di sini? Tahu. Suka liwat. Jadi anak-anak juga di sini sebenarnya, Maia? Ada. Tapi nggak negur. Nggak nanya. Bahkan nggak ngasih makan apa? Nggak. Tapi Bapak kenapa bisa kuat nggak marah? Nggak, kiem aja. Ngapain marah-marah. Awal permasalahannya itu kenapa sih, Pak? Kalau boleh tahu. Nggak ada masalah. Bener-bener dari Bapaknya emang nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ntar duit saya kasih. Bapak kerja untuk mereka? Iya. Saya kasih 50, ada 50, 50. Tapi dari Bapaknya ada keinginan buat kumpulannya? Sebenarnya mau, tapi ya udah lah, begini aja. Jadi mau sebenarnya, Maia? Benar. Cuma karena kondisi seperti ini, udah susah. Oh. Jadi bisa dibayangkan bagaimana seorang Aya memperjuangkan segala sesuatunya untuk anaknya, keluarga. Dan di sini Iki bisa mendapatkan pelajaran bahwa Iki harus bisa lebih menghargai kepada seorang Aya. Mungkin kayak gini juga karena Allah sayang sama Bapak. Buktinya apa? Di saat Bapak ditinggalin kayak gitu, ketemu sama sahabat. Justru malah diurus sama orang-orang teman-teman Bapak. Ya, Pak? Alhamdulillah ya, Pak ya. Nah, terus Bapak hari ini tuh lagi kerja apa? Kelapa. Di kelapa aja. Oh, di kelapa? Iki boleh lihat nggak kayak gimana kerjanya? Ayo, boleh. Di mana, Pak, kerjanya? Di sini. Oh, di sini. Ini udah lama kena sama Bapak Urrib? Udah lama juga, ya. Sekitar dua kerja. Dua tahun. Oh, terus ngeliat Bapak Urrib nih orangnya kayak gimana? Kalau benar-benar. Terus sih orangnya rajin. Ya, juga. Dia sih tanpa disini juga mau bantuin kita juga. Terus sejak apa maksudnya tuh Bapak Urrib dibolehin kerja kayak gini? Dia sendiri yang mau kesini bantu-bantu. Bantu-bantu. Saya sih gak juga. Benar-benar bantu-bantu masjidnya di sini. Tapi dengan adanya Bapak Urrib, kebantu gak sih maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kebantu. Jadi gini Pak kerjanya setiap hari berarti? Iya, setiap hari begini. Ini belum bakal dibawa ke Serang. Oh, betul. Iya. Tari ini dilepas. Dilepas? Gak talkan aja udah. Minum dulu ya. Ya makasih ya, udah bantuin. Oh, terima kasih. Saya dikasih kelapa. Ya mas, saya coba ya. Pak. Boleh sambil ngobrol dulu gak di sana? Ayo. Yuk. Setelah Iki membantu bersih-bersih Pak Urrib di tempat pekerjaannya, Iki pun langsung mengajak Pak Urrib untuk sedikit beristirahat. Sebelumnya tuh Bapak pernah kerja apa tadi? Supir. Oh supir, ya. Itu kalau boleh tahu, udah berapa lama jadi supir itu? Supir harus 25. 75. 75? Iya. Iya, mas ya. Terus berhenti gara-gara kenapa? Sakit aja nih. Sakit udah gak dikajin-gak diingin lagi. Kalau misalkan diperbolehkan lagi gitu loh, bawa mobil dari supir, mau ya sebenarnya? Ya mau kalau ada. Gak ada, belum ada. SIM-nya juga gak ada. Oh SIM gak ada. Tapi kalau misalkan SIM ada mah mau mencari kerjaan? Maaf, kemarin tuh gak dikasih kerjaan lagi karena sakit. Sakit apa? Sembilan sakitin dan lipar. Siapa? Saya. Lipar? Iya. Ini pada buduk, ini hilang-hilangkan. Sudah sempat berobat, Kak? Sudah, sudah berobat di Pukes Mas. Pukes Mas? Iya. Nah sampai situ saya gak diakui sama dia. Waktu lagi berobat itu, udah tinggal di pos atau masih sama keluarga? Belum, masih keluarga. Masih sama keluarga? Iya. Terus ditinggalnya? Udah gak mau, lu mungkin disini lagi gitu. Setelah apa itu? Habis berobat, pas pulang, jangan disini lagi gitu. Diurus gak waktu bawa sakit? Gak. Kita jalan aja udah ke rumah sakit. Sedih gak? Lihat anak gak peduli? Udah gak ini lah. Terus maaf nih apa ya. Mau sampai kapan atau kerjanya serabutan kayak gini? Iya, apa aja, Pak. Maksudnya tuh uang gak tentu dapetnya? Gak apa-apa, Pak. Pada nganggur, uang-uang bekal berjajan ada. Bekalnya makan ada. Yang penting bekal makan aja ada. Ya terkadang ini merasa miris ketika ada seseorang yang benar-benar semangat, pantang menyerah demi mendapatkan pekerjaan. Sedangkan kita yang masih muda terkadang masih banyak mengeluh. Tapi maaf ya, Pak. Maksudnya tuh, Bapak kan kerjanya serabutan kayak gini. Sempat gak sehari gak makan? Ada juga, ada. Ya gak ada kerjaan, ya udah gak makan. Hintereduk mau buat... Terima kasih. Maksudnya tuh, Bapak kan! Terima kasih.